Nah kita mau cerita tentang Ronaldinho Lu ngikutin Ronaldinho gak dari awal karirnya? Lu ngikutin sih Gimana? Ya Ronaldinho emang pemain bagus ya Maksudnya itu dia di Eropa pertama itu di PSG kan PSG? PSG 2 tahun abis itu dia diberi Barcelona Nah di Barcelona ini betul-betul masa keemasan Ronaldinho Dan masa kemunculan seorang Messi Dia di persimpangan itu ya? Iya jadi Messi itu muncul pada saat Ronaldinho sudah di Barcelona Ronaldinho udah tenar waktu itu ya? Udah udah tenar gitu ya Masuk Messi Masuk Messi disitu Nah ketika Messi masuk Yang mementorin Messi Ini adalah Ronaldinho Dia mentornya ya? Iya mentornya gitu Dia yang membawa Messi untuk bisa bermain Mengopor bola ke Messi Nah Ronaldinho ini Ini awal Sohibnya mereka ya? Ini awal Sohibnya mereka gitu Oke Nah makanya hubungan mereka itu sangat kuat Setelah itu Ronaldinho pergi ke Milan Nah setelah Milan dia balik lagi ke Brazil Dan akhirnya pensiun lah Iya Disitu kan Oke Nah dan setelah itu Apa yang terjadi dengan Ronaldinho Seperti kebanyakan pemain Brazil lainnya Akhirnya mereka jatuh miskin dan bangkrut Kebanyakan pemain Brazil jatuh miskin dan bangkrut Rata-rata kenapa sih? Hampir semua pemain Brazil Hampir semua ya? Itu kenapa sih? Gaya hidup sebenarnya Lifestyle Lifestyle Ya Brazil itu kan gak jauh beda ya Negaranya sama Indonesia ya Apa? Eee Negaranya berkembang Berkembang Jadi pemain hebat terus ke Eropa Uang banyak Dapat uang Uang banyak Uang bukan Bukan 100-200 juta Uangnya miliaran gitu Nah jadi Kedisiplinan orang Brazil ini yang gak bisa mereka jaga Jadi budaya mereka parti itu sering gitu Nah jadi sering mereka gunakan di Eropa gitu kan Iya Jadi setelah mereka berumur Setelah mereka pensiun Mereka tidak bisa mengelola uang ini Habis gitu ya Artinya habis gitu aja Kayak Adriano itu udah kembali lagi ke jalanan Siapa lagi? Bahkan mereka kena kasus kriminal kan Iya Ronaldinho kan kena kasus juga Kena kasus kriminal juga Iya Adriano kena kasus juga Dany Alves kena kasus juga Dany Alves juga? Dany Alves juga kena itu Oke Jadi hampir semua pemain-pemain berlatih yang terkenal itu berkasus semua gitu kan Iya 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 Dan akhirnya ketika Ronaldinho itu masuk penjara kan Itu bukan Messi yang menyelamatkan Ronaldinho masuk penjara Iya Kasusnya apa itu? Entah penipuan Entah apa Yang pasti bukan Asusila ya Kalau Ronaldinho Masuk penjara Masuk penjara Dibantu Messi Dibantu Messi Messi yang menyelamatkan dia pada saat itu Nah Terus Messi juga ngasih jersey kan Nah terus Dibilang Messi Jual lah baju ini Nanti uangnya ambillah Kata Messi begitu Ya karena Ronaldinho sangat Menghargai Menghargai Messi Baju ini akhirnya tidak dijual Malah dia pegang aja Dia pegang aja Gak mau dia jual ya Gak mau dia jual Nah akhirnya Messi Menghubungi pembeli Menghubungi pembeli Akhirnya Messi menjual bajunya gitu Menjual baju yang lain Dijual ke pembeli Menjual ke pembeli Jadi nanti uangnya kasih Ronaldinho Nah itulah kata Messi pada saat itu Intinya Ronaldinho butuh bantuan secara material ya Secara keuangan ya Secara keuangan Dengan itulah Messi membantu Dengan itu dia Messi membantu Karena Ronaldinho gak mau jual baju yang dikasih Messi kan Karena itu sangat berharga bagi dia gitu Dan akhirnya Messi menghubungi pembeli Dan dia kasih bajunya Dan tolong uang ini dikasih ke Ronaldinho Nah itulah berjasanya Messi ke Ronaldinho Oh gitu ya Untung ada Messi gitu Ya karena perbuatan baiknya juga Ya dulu kalau kita bicara flashback ke belakang Dia mentornya Messi ya kan Mereka pasti punya kedekatan secara emosional Bukan hanya sebagai pemain bola gitu kan Secara emosional pribadi pasti punya dong Pasti terbangun gitu Jadi Messi pada saat itu baru muncul itu 2005 atau 2006 gitu ya Nah jadi Messi datang Nomor kostum masih nomor 30 Masih baru banget Messi gondrong Terus bola di opor Ronaldinho Dan akhirnya Messi ditak gol Dan selebrasinya itu Messi mengendong Ronaldinho Ronaldinho mengendong Messi gitu Ya 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 Nah itu yang gue liat Sangat akrab mereka pada saat itu Kita liat di lapangan Sepertinya di lapangan mereka teman yang akrab Teman yang akrab Sepertinya seperti itu gitu kan Sampai di tahun 2008 Nah kalau menurut gue gini Messi itu bisa aja membantu Ronaldinho Dengan rekening lu berapa bro Ini gue transfer ya kan Bisa aja Tapi gue melihatnya Agak kurang etis ya rasanya Ya gue melihatnya Dia membantu dengan cara menghormatmu Iya Ya kan Nih Ambil jersey gue satu buat lu Dia mungkin gak nyuruh lu jual atau apa Tapi Itu nilainya udah Besar dulu Sangat besar ya Dengan itu lah Jadi kesannya dia gak membantu Padahal dia berniat membantu cara keuangan gitu kan Ya terbukti dengan Ronaldinho akhirnya gak jual Dia hubungi pembeli gitu kan Nih Gua Kasih baju Gua jual ke lu Uangnya kasih Ronaldinho lu Kurang begitu lah kali ya Ya keren sih Messi Terus Ronaldinho akhirnya Setelah kejadian itu apalagi? Ya akhirnya dia terselamatkan kan Ronaldinho terselamatkan Kasusnya selesai Dan dia keluar Dan sekarang Ronaldinho kan sering diundang-undang negara kan Ke Indonesia terakhir ada kan? Ya ada Tahun berapa kemarin tuh ya? Belum lama ini? Ada dia ke Indonesia Ada dia ke Indonesia Semara Fiamat gitu kan? Iya betul Terus diundang Saya ikut-ikut acara-acariti lah Biasanya Amal? Acara Amal Acara Amal ya? Acara Amal Jadi pada dasarnya Untuk pemain-pemain Brazil Yang tidak bisa mengelola dirinya Mengelola uangnya Akhirnya bangkrut Akhirnya pada bangkrut semua Adriannya lebih parah kriminal Adriannya lebih parah kriminal Adriannya Adriannya apa? Peredaran narkoba Narkoba juga Narkoba juga Ya itulah Kalau gue melihatnya begini sih Ketika seseorang diberikan banyak uang Ya belum tentu itu yang terbaik juga ya kan? Justru Uang itu habis Mereka kaget mungkin Dapat uang banyak itu ya kan? Dari keluarga miskin gitu ya Apa ini uang gitu kan? Gak ada ilmu belajar untuk pengelolaan uang juga yang mereka dapat Ya betul juga sih Kita Kebanyakan orang Diajarkan sekolah Diajarkan ilmu Diajarkan banyak Apa? Banyak Pemecahan masalah Tapi gak banyak orang yang diajarkan tentang Bagaimana mengelola keuangan Iya Orang yang Sekolah dari kecil aja Sampai kuliah Itu terima uang banyak aja Masih banyak yang kaget Ya betul Apalagi ini pemain bola gak pernah sekolah Iya betul Ya gini kan Kalau misalnya Menabung itu juga bukan Sebenarnya bukan kuci Tapi Kalau kita punya uang Mengelola itu bisa jadi investasi Ya kan? Meletakkan di beberapa keranjang Itu loh yang kita punya Ya kan? Apartment Ya kan? Ada 100 kamar Juga open Aset Kalau di Indonesia punya kontrakan Agak 200 pintu Waduh Udah enak itu Hari dia lepas pensiun Dia tinggal Goyang kaki Goyang kaki aja santai gitu Goyang kaki kanan capek Goyang kaki kiri Goyang kiri Ya lebih terang begitu temen-temen Cerita kita tentang Ronaldinho Dan sekarang dia kebanyakan Acara amal ya Acara amal diundang juga kemaren ke Indonesia Terakhir Ya intinya Ronaldinho ini pemain bagus banget sih Gue secara pribadi Menyukai cara bermain Ronaldinho Dia kan congkel kanan Congkel kiri Iya dia tuh pemain yang full skill Full skill Individu dia tuh kelihatan Akrobatik Iya kan? Kalau dia bermain itu Kelihatan lah Nari-nari Goyang-goyang Waktu kecil aja Lari sana sini Lincah banget Ya bola itu lengket aja di kaki dia Lari sana